Halo, Dr. Stella. Halo, Dr. Meski. Apa kabar? Halo. Nah, Dr. Gigi Stella ini adalah founder dari Kejora, ya. Kejora.Indonesia, ya, account-nya. Mungkin pertanyaan pertama yang paling banyak banget ditanyain. Mama-mama nih, aku juga banyak banget pasien datang. Dok, gigi anak saya kok belum tumbuh ya? Memangnya sebenarnya kapan sih Dr. Stella gigi pertama bayi itu tumbuh? Paling cepat kapan? Paling lama kapan? Oke, nah jadi range-nya untuk gigi pertama kali tumbuh itu memang agak jauh sih. Dari 4 sampai 15 bulan. Jadi ada yang cepat banget nih 4 bulan, ada yang memang 15 bulan baru tumbuh. Jadi sebenarnya seperti milestone lainnya itu kan range-nya Dr. Meski ya. Jadi itu sebenarnya selama dalam range itu, itu masih wajar gitu. Batasnya itu kalau 18 bulan belum ada yang tumbuh, coba periksakan ke dokter gigi anak seperti itu. Oke, oke. Biasanya kenapa sih Dr. Stella yang menyebabkan gigi telah tumbuh? Kalau dari jurnal-jurnal, itu ada yang mengaitkan dengan berat badan bayinya pas lahir. Jadi kalau penelentur biasanya agak lebih terlambat. Kalau beratnya lebih banyak, biasanya lebih cepat tumbuh. Tapi kalau saya perhatikan sebenarnya tidak selalu juga sih. Jadi ya memang unik adanya dari sananya gitu, berbeda-beda. Ada nggak sih hubungan sama kalsium gitu? Itu tuh jadi pembentukan gigi susu sudah dimulai dari dalam kandungan saat gigi sudah mengandung. Jadi pastikan asupan kalsium, ceramide, dan mineral lainnya tersukupi saat hamil sebenarnya. Oh oke, menarik. Jadi nutrisi ibu itu sangat mempengaruhi ya Dr. Stella ya. Iya, betul. Nah sebenarnya tapi bertanya-tanya juga nih, apa sih sebenarnya manfaat dari gigi susu itu? Iya, jadi sebenarnya gigi susu sama gigi tetap itu sama fungsinya. Pertama banget untuk mengunyah tentunya ya. Terus untuk membantu komunikasi juga, sama untuk estetika. Sorry, maksudnya komunikasi membantu proses secara ya. Sama-sama estetika, sama sih sama gigi tetap. Nah, tapi aku tuh sering sekali menemukan orang tua yang menganggap gigi susu itu nggak penting gitu loh. Kan masih gigi susu itu sering banget kalimat itu diucapkan gitu. Padahal itu sama pentingnya dengan gigi tetap gitu. Terutama untuk membantu pengunyahan itu sendiri sih. Karena anak-anak kan dalam masa pertumbuhan kan, dia butuh makan, dan makan itu ya lewat mulut masuk makanannya itu gitu. Oke, jadi mindset kayak, ah udahlah biarin aja gigi susunya keropos tuh salah banget ya. Justru emang dari awal tuh harus dijaga. Untuk saya karena manfaat atau fungsinya banyak sekali. Oke, ini ada yang tanya nih, Stel, dari Tara Yusci. Dok, nah, kalau gitu kapan dong anak pertama kali harus dibawa ke dokter gigi anak? Dan biasanya apa saja yang dievaluasi? Serta tips supaya anaknya nggak takut. Jadi, pertama kali ke dokter gigi anak itu sebenarnya dari sejak gigi tumbuh. Gigi susunya tumbuh. Satu gigi tumbuh ya, Stel? Iya. Atau selamat-selamatnya enam bulan sejak gigi pertamanya tumbuh. Tips saya supaya nggak takut sih, pastinya dikasih intro dulu ya. Dikasih tijakan dulu kalau mau ke dokter gigi. Sekarang kan banyak kayak bisa dikasih lihat buku. Kayak bisa dicek di Kejora juga loh. Kejora bikin itu. Bagus banget loh. Galen juga baca. Galen baca ya. Jadi, biar ada bayangan dulu sih gitu. Dan hindari menakut-nakuti anak sih. Jadi kayak jangan makan permen loh. Nanti dicabut loh sama dokter gigi gitu. Jangan seperti itu sih. Sebaiknya kita memberikan image yang positif terhadap semua tenaga kesehatan sih ya. Sama anak, sama dokter gigi juga, seperti itu. Misalnya ini, apa pertama kali ke dokter gigi ngapain ya? Mungkin banyak yang ngomong. Iya, apa yang dilakukan. Biasanya aku selalu bilang ada tiga sih. Adaptasi, edukasi, sama deteksi dini gitu. Jadi, adaptasi itu memperkenalkan anak supaya dia terbiasa dengan lingkungan dokter gigi. Semua itu kan menjadi stimulus yang mengagetkan anak gitu kadang. Jadi, makanya diberikan tijakan dulu di rumah. Terus, kalau dia datang sejak dini kan dia jadi lebih terbiasa kan. Nah, terus edukasi itu maksudnya adalah orang tua bisa bertanya. Nah, jadi dok ini giginya kira-kira tumbuhnya gimana? Jadi, orang tua bisa bertanya gitu ke dokter. Terus sikat giginya udah benar atau belum? Ada juga biasanya yang datang membawa masa gigi sama sikat giginya gitu. Terus nanya ke saya, sebetulnya belum dok gitu. Nggak apa-apa kayak gitu. Jadi, kan kita ngobrol di situ. Nah, jadi kalau misalnya masih kecil terus benar-benar kan bisa langsung ditambal. Jadi, lebih nyaman buat anaknya sebelum sakit. Pertanyaan selanjutnya nih, dari Maydini75. Halo dokter, saya mau tanya, anak saya usia 8 tahun kenapa gigi susunya copotnya lama? Nah, seharusnya kapan sih gigi susu itu mulai copot, berganti gigi tetap, dan selesai? Gigi susu itu mulai berganti usia 6 tahun, tapi itu plus minus. Jadi, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, itu pertama kali. Itu gigi depan bawah, gigi seri yang depan bawah. Nah, gigi susu ini jadi nggak tiba-tiba kayak semuanya ganti langsung jadi gigi tetap. Jadi, itu ada range-nya. Nanti dia selesainya semuanya jadi gigi tetap itu umur 12-13 tahun. Nah, jadi biasanya yang depan-depan dulu nih ganti. Terus nanti yang geraham-geraham itu usia 9, 10, 11 itu baru ganti. Nah, makanya kalau misalnya lubang dari usia 3 tahun, terus berharap kayak nanti juga ganti. Itu gantinya tuh masih lama loh, masih bisa 5 tahun lagi gitu. Nah, dalam 5 tahun itu kalau dibiarkan saja tidak dirawat, itu namanya kita membiarkan anak yang menderita sih. Karena dia sakit pasti gitu. Oh, oke-oke. Jelas sekali, Stel. Aduh, gue serah gue. Aku jadi keceplosan Stel-Stel nih, biasa Stel-Stel. Nggak apa-apa ini. Oke, selanjutnya nih, Dr. Stella. Ada yang bertanya dari Ragnas Shara. Tanda-tanda gigi mulai tumbuh apa ya, dok? Karena gigi-tikit nih seringkali aku lihat pasiennya anak lah mau makan. Aduh, giginya tumbuh nih, dok. Demam dikit. Aduh, kayaknya karena gigi tumbuh nih. Nah, bagaimana sih ciri-ciri gigi tumbuh? Jadi, biasanya air liurnya jadi tambah banyak kan. Kayak ngeces-ngeces gitu. Terus, memang ini kadang rancu sih. Karena kan memang anak lagi fase oral juga ya. Semua dimasukkan ke dalam mulut gitu. Tapi yang jelas, biasanya sih lebih kelihatan air liurnya tuh lebih banyak dan dia lebih segigit sesuatu. Kenapa? Karena ini kan gusi tadinya kosong. Terus tiba-tiba mau menyeruak lah si gigi gitu. Itu menjadi gatel gitu loh. Gatel dan mungkin kurang nyaman. Jadi, dia mencari pengalihan untuk menyalurkan rasa kurang nyaman itu dengan gigit-gigit. Nah, kita bisa kasih titer. Atau titernya tuh didinginkan dulu. Atau misalnya potongan buah atau biskuit yang sudah didinginkan dulu. Jadi, dingin itu membantu meredakan rasa nyerinya itu sih. Seperti itu. Atau kita pijat dengan tangan kita aja. Atau dengan kain yang agak disilupin air dingin. Tapi tidak perlu menggunakan gel-gel. Titing itu tidak perlu gitu. Oh iya. Ini ada yang tanya nih penggunaan. Apa? Tooth mouse itu. Tertal. 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 Itu tuh kalau misalnya lubangnya masih awal banget atau belum terjadi cerukan, lukukan lubang. Itu dia bisa membantu mengembalikan mineral giginya. Supaya jangan sampai terjadi lubang gitu. Tapi kalau misalnya udah lubang yang jeglok gitu. Yang udah cepukan ya itu harus ditambal gitu. Jadi, soalnya tuh banyak yang salah kapra sih. Kadang mikirnya, oh lubang dikasih tutmus aja daripada ditambal. Enggak, gak kayak gitu gitu. Dan pencegahan itu yang utama tetap menyikat gigi dengan pasta gigi berfluoride. Jadi, ibaratnya tuh pasta giginya ini tuh sabun. Jadi, kita mandi pakai sabun kan. Terus si tutmus itu kayak body lotion gitu. Kan gak mungkin kita. Oh, oke. Karena banyaknya sikat gigi itu pakai tutmus gitu. Sebenarnya tuh bukan begitu sih kerjanya gitu. Dan sebenarnya kalau baik-baik saja giginya sih menurut saya sebenarnya gak perlu sih. Apalagi kan tutmus itu lumayan pricey ya. Tapi maksudnya makanya dicek dulu sama dokter giginya gitu. Dia sih manfaatnya emang banyak sekali gitu. Tapi tetap yang utama sih menyikat gigi dengan pasta gigi berfluoride. Iya. Ini penting sekali nih yang dokter Stella sampaikan bahwa sikat gigi dengan pasta gigi berfluoride ya dokter Stella ya. Iya. Pasti yang ini ya. Banyak pertanyakan ya. Karena 5.000 orang lain loh. 5.000 atau 6.000. Pokoknya 60% menjawab bahwa sikat gigi baik itu atau anak memang tidak berfluoride gitu. Jadi ini persepsi yang harus diluruskan bapak-bapak, ibu-ibu bahwa sikat gigi dengan pasta gigi berfluoride. Oke. Terkait sikat gigi nih dokter Stella. Umur berapa sih? Kapan anak harus mulai menyikat gigi? Jadi anak mulai sikat gigi itu, kita tarik mundur dulu. Sebenarnya pembersihan rongga mulut itu harus dimulai sejak gini, sejak lahir. Jadi kita bersihkan dengan kasa atau kain lap gitu, terus dibersihkan gusi dan lidahnya. Kenapa? Karena sisa susu bisa menempel di lidah. Kalau misalnya semakin tebal, dia akan menjadi tempat jamur tumbuh. Terus kalau gusi itu kan ibaratnya itu rumah buat si gigi-gigi susunya tumbuh gitu. Jadi pastikan dia bersih. Tiba-tiba kan giginya mau keluar dari gusi kan? Pasti itu jadi proses radang ya. Radangan. Namanya jadi kemerahan, gusinya jadi agak bengkak. Nah kalau misalnya lebih kotor, jadi nggak pernah dibersihkan, itu biasanya radangnya lebih hebat gitu loh. Jadi maksudnya lebih merah, gusinya jadi lebih bengkak, jadi lebih nggak nyaman buat si anaknya gitu. Dan membersihkan rongga mulut itu penting untuk menstimulasi juga ya. Deterusnya ya, menstimulasi persiapan mau makan gitu kan. Jadi supaya terbiasa sih, intinya biasakan sejak dini dibersihkan. Jadi kalau misalnya sudah lumayan banyak, kayak ada 4 gigi, 6 gigi, kita bisa pakai sikat gigi buat anak. Sikat giginya yang pastikan kepalanya kecil yang buat anaknya, jadi masuk sampai ke dalam. Dan lidahnya juga tetap dibersihkan. Fluoride itu sebenarnya aman asalkan ada dosisnya gitu. Kenapa harus fluoride dulu? Kenapa sikat gigi harus berfluoride? Jadi fluoride ini dia membantu menguatkan gigi. Kenapa sih bisa terjadi gigi berlubang? Ya kan gigi berlubang, karies gigi, gripis, gigis itu sama semua ya. Itu aku mau samakan dulu nih persepsinya. Nah itu sebenarnya semua sama. Itu adalah gigi berlubang. Ini kan karena bakteri. Nah jadi tuh kalau misalnya kita makan manis gitu kan, dia diolah sama si bakteri yang memang ada di mulut kita. Jadi kan memang ada kan fora-fora normal dalam tubuh kita ini. Di rongga mulut ada nih. Tapi kalau kita makan manis atau kita nggak sikat gigi, ya artinya kita ngasih makanan buat sikuman itu gitu. Nah terus dihasilkanlah asam sama sikuman. Nah asam ini dia pelan-pelan akan melarutkan mineral yang membentuk gigi nih. Jadi digerus sedikit, demi sedikit, sedikit, demi sedikit. Kalau kita rajin sikat gigi, kita minum air putih setelah makan manis, itu mineralnya bisa balik lagi. Nanti kan kalau asam itu kan jadi pH-nya turun gitu kan. Turun-turun. Nanti kalau minum air putih, dia jadi bisa normal lagi gitu. Tapi kalau kita sikat giginya juga jarang, bolong-bolong gitu kan. Jadi dia pH-nya turun, terus turun lagi. Nah lama-lama kan tergerus, tergerus, tergerus. Nggak balik lagi nih si mineralnya. Ibaratnya gitu. Jadilah lubang itu, cerukan itu. Karena dia proses tergerusnya ini lebih cepat daripada proses baliknya lagi gitu loh. Si mineralnya itu. Menjadilah proses lubang. Nah kalau si floret ini, dia memperkuat permukaan gigi, jadi dia lebih tahan terhadap asam itu tadi gitu. Oke. Jadi dia, kayaknya ya, lebih kuat lah giginya. Jadi lebih tidak mudah berlubang seperti itu sih. Oke. Nah di sini banyak yang bertanya soalnya dokter Stella, tapi kan anak saya masih pada kecil. Mereka nggak bisa meludahkan atau mengeluarkan si sisa odol tadi. Nah kalau ditelan bagaimana? Mungkin berhubungan dengan dosis juga. Iya. Nah jadi tuh di bawah 3 tahun itu pakaiannya kecil banget. Kayak sebiji beras dibilangnya. Kalau 3 sampai 6 itu sebiji kacang polong. Nah dengan kalau 3 tahun ke atas kan sebenarnya udah bisa keumur ya. Kita bicara yang 3 tahun ke bawah. Ini kan yang pada deg-degan nih. Kalau misalnya 1 gigi beras dan pakainya 2 kali sehari, itu tuh nggak apa-apa sebenarnya tertelan. Nah ini juga agak mispersepsi dengan pasta gigi-pasta gigi yang mengiklankan boleh aman ditelan gitu ya. Jadi sebenarnya gini, kita perlu tahu dulu bahwa pasta gigi itu bukan makanan. Jadi memang dia tidak ada pasta gigi yang aman tertelan, yang memang tidak boleh ditelan gitu. Jadi kita ajarkan ke anak kita bahwa ya ini memang nggak boleh ditelan. Tapi kalau tidak sengaja tertelan, itu masih aman dalam dosis segitu gitu loh. Nah jadi sebenarnya ada lagi sih kalau mau teorinya gitu ya. Ada hitungannya yang dosis fluoridnya ini yang toksik itu adalah 5 miligram per kilogram berat badan per hari. Nah intinya ibaratnya misalnya berat anaknya 10 kilo gitu. 50 miligram itu tuh kayak satu cuk gitu loh. Kan nggak mungkin kan. Nah makanya jauhkanlah si pasta gigi itu dari jangkauan anak. Jadi simpannya di tempat yang aman. Jangan sampai dia tiba-tiba ngambil terus nge-gadoin gitu kan. Karena suka rasanya bisa jadi kan. Karena agak tricky sih nyari pasta gigi ini harus yang anaknya rasanya suka. Tapi karena suka kadang jadi digadoin gitu. Nah bisa juga dengan habis kita sikatin giginya, diusap dengan kasar, jadi sedia yang dimulut baru anaknya minum gitu. Itu bisa juga. Dan tetap ajarkan berkumur gitu kan. Jadi pertama kan ajarinnya melepih dulu. Melepih terus nanti baru pelan-pelan diajarin untuk kumur gitu. Supaya dia tahu kalau itu memang bukan buat ditelan gitu. Kadang-kadang anak mau sikat gigi sendiri. Nggak apa-apa biarin aja biar dia belajar dulu. Tapi habis itu orang tua sikatin lagi. Tapi dengan cara yang fun gitu. Kayaknya ini deh mama pengen ngeliat nih ada kuman nggak ya di pojokan situ yang tersisa. Jadi cuma mama liat lagi gitu. Jadi habis itu disikatin. Nah sebaiknya sih mungkin salah satu aja gitu. Jadi pas dia sikat sendiri tidak usah pakai pasta gigi. Jadi pas si ibunya sikatin baru pakai pasta gigi berflorite gitu. Oh oke oke. Oke jelas banget nih tipsnya. Bagus banget. Jadi biarkan anak latihan sikat gigi duluan. Tapi yang pas dia sikat gigi nggak usah pakai odolnya ya Stella ya. Nah ini ada pertanyaan yang mengarif juga Stella. Dr. Stella. Bukankah florite itu jika giginya sudah tumbuh ya? Mungkin ini tadi kayaknya ada mispersepsi. Nah kapan sih mulai digunakan pasta gigi? Saat sikat gigi Anda. Oh iya. Iya. Sejak giginya tumbuh sih. Maksudnya sejak pertama kali giginya udah tumbuh utuh. Nah saat itulah kita menggunakan florite seperti itu sih. Mungkin kalau yang belum kita pakai kasa atau pakai silikon itu kan boleh ya Dr. Stella ya. Jadi itu nggak usah pakai pasta gigi kan ya kalau itu ya. Iya nggak usah. Oh iya kenapa kan itu penting karena florite itu bisa mencegah gigi berlubang hanya jika dia berkontak dengan gigi gitu loh. Jadi makanya gue ibu nggak usah mikirin kayak perlu nggak minum suplementasi florite gitu. Nggak yang penting itu sikat gigi pakai pasta gigi berflorite gitu sih. Iya ya ya. Oke jelas sekali. Nah terus ada pertanyaan yang narik tadi dari audiens dong. Anak saya rajin sekali sikat gigi. Nah tapi kok giginya berkarias? Apakah meminum botol sampai usia 3 tahun menyebabkan karias? Nah mungkin Dr. Stella bisa jelaskan di sini. Sebenarnya tadi karias itu apa kan udah ya dok ya. Karias itu kan gigi berlubang, gigi keropos itu sama semuanya karias ya dok ya. Mungkin apa saja sih penyebab karias pada gigi? Nah jadi gini ibu-ibu perlu memahami dulu bahwa penyebab karias gigi itu banyak. Yang paling sering itu dia nggak rajin sikat gigi. Atau rajin sih sikat gigi tapi cara dan waktunya salah. Nah jadi pastikanlah semua permukaan gigi kena. Terus pagi setelah sarapan sikat gigi dan malam sebelum tidur. Malam sebelum tidur itu wajib hukumnya gitu loh. Jadi habis sikat gigi cuma minum air putih. Jangan makan minum yang lain lagi. Langsung tidur. Jangan minum susu lagi ya? Iya jangan minum susu lagi. Nah terus yang paling sering yaitu minum susu botol hingga tertidur. Sama yang terakhir itu ngemut makanan. Itu juga paling sering. Nah jadi intinya kalau kita ngemut makanan itu kan giginya terendam sama makanan itu lama kan. Nah jadi semakin asam. Asam. Rongga muridnya semakin asam. Nah sama kalau si susu botol itu juga. Jadi kan sisa susunya itu menggenang di terutama gigi depan atas nih. Kalau karena susu botol biasanya gigi depan atas yang kena. Jadi dia menggenang di situ. Nah jadi terjadilah sih karyas. Ada sebutannya sih karyas botol susu gitu. Jadi misalnya anaknya memang harus minum susu dulu baru bisa tidur. Habis itu tetap dilap pakai waslap aja paling enggak. Atau sekarang kan udah banyak tuh yang apa sih yang kayak tisu basa instant-instant gitu kan. Yang buat rongga mulut. Yaudah dilap aja gitu. Biasanya sih nanti tapi takut bangun dok gitu kan. Ya. Tapi coba deh dicoba dulu. Kalau misalnya bener-bener enggak bisa dan takut anaknya bangun. Begitu bangun pagi langsung disikatin gitu. Tapi sebisa mungkin dari umur setahun sih udah enggak minum susu botol malam lagi sih. Oke. Di atas tahun ya rekomendasinya ya. Iya. Ini agak yang menarik juga dokter Stella yang bertanya. Nah tadi kalau masih menyusui bagaimana dok kan seringkali tidur masih menyusui. Terus di tengah malam tidur menyusui. Itu bagaimana dok? Perlu dipahami dulu kalau direct breastfeeding sama botol itu kan agak beda kerjanya ya. Kalau misalnya direct breastfeeding lebih usaha kan buat nyedot si susunya gitu. Sedangkan kalau botol itu kan kadang mau yang seperti apapun pasti tetap dia flow-nya lebih cepat ngalir gitu kan. Daripada kalau direct breastfeeding. Jadi kalau botol itu lebih-lebih menggenang gitu sisa susunya. Tapi kalau misalnya menyusui dan dia sudah makan padat itu memang bisa menjadi resiko juga buat gigi berlubang nih. Karena kan udah banyak karbohidrat yang masuk kan. Tetap sih saya mengatakan sebisa mungkin dibersihkan setelah menyusui gitu kan. Ya misalnya yang setelah menyusui jam 9 deh habis itu dilap. Nanti kalau misalnya jam 1, jam 3 kebangun ya udah gak apa-apa. Nanti kan pagi nyusikat gigi. Pagi nyusikat gigi lagi. Ya betul. Tujuh setelah. Oke oke jelas sekali dokter Stella. Terima kasih. Nah kemudian dok pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perawatan untuk gigi yang sudah terlanjur karyas atau kropos? Jadi kalau misalnya sudah berlubang harus ditambal. Nah mau lubang sekecil apapun sih. Nah tapi biasanya lubang yang dirasakan sakit itu kalau sudah lebih dalam. Karena kan gigi itu ada 3 lapis kan. Kalau di googling nanti coba deh di googling. Ada email dentin pulpa gitu. Nah emailnya anak-anak ini, email gigi susu itu lebih tipis daripada gigi tetap. Jadi dia lebih, kalau misalnya lubang itu lebih cepat mencapai lapisan yang berikutnya. Nah kalau udah mencapai lapisan yang kedua itu agak ngilu-ngilu kalau makan. Kalau mencapai lapisan yang terakhir pulpa itu ada sarap dan pembuluh darah. Jadi kalau udah nyampe situ itu sakit itu yang cenut-cenut. Nggak bisa tidur. Nangis-nangis gitu kan. Terus kalau udah berlanjut lagi dia bisa bengkak. Biasanya businya bengkak. Habis itu pipinya bengkak. Terus bisa demam kan. Karena itu kan terjadi proses inflamasi gitu. Nah jadi makanya pentingnya kontrol ke dokter gigi dan periksa ke sejak dini itu itu balik lagi ke situ gitu. Jadi periksa kan sejak dini terus kontrol per tergantung sih. Kalau aku biasanya kalau misalnya 6 bulan ya. Tapi kalau resiko karyasnya tinggi biasanya saya sarankan 3 bulan, 4 bulan gitu. Nah kalau sudah lubang kan intinya ditambal. Kalau sudah sampai ke lapisan sarap ya kita bilangnya perawatan sarap gitu. Perawatan sarap ya. Goalnya sih tetap ditambal. Cuma memang melalui proses perawatan sarap atau perawatan akar dulu. Cuma kadang orang tua anaknya kecil udah dirawat sarap ya gitu. Padahal sudah intinya sama sih ditambal gitu. Dan ini aku sedikit share pengalaman dari praktik aku sih ya. Umur setahun atau setengah tahun dirawat sarap tuh udah sering aku nangatnya kayak gitu. Jadi maksudnya jadi jangan pake kainan. Jadi bener-bener please dijaga sejak dini gitu. Karena memang banyak banget case-nya gitu. Sama batasi konsumsi manis sih. Jadi maksudnya udah rajin sikat gigi, gak ngemut, gak apa-apa. Tapi misalnya makan permainnya sehari banyak banget gitu juga. Ya sama aja gitu. Jadi memang kita mesti membatasi juga. Sama satu lagi hari dokter Nesi mumpung ingat ada tips juga nih. Ini dari pasienku malah. Coba deh mungkin bisa beli beberapa pasta gigi sama sikat gigi. Jadi kayak hari ini mau pake pasta yang mana. Jadi kayak biar anaknya memilih. Jadi dia juga seru sendiri gitu kan. Terus pura-pura sikatin gigi boneka dulu. Nanti baru sikat gigi gitu-gitu sih. Jadi kalau anaknya udah mulai gak mau. Ya kita cari ide lagi. Cari ide lagi gitu. Aku biasanya suka jadi main pergi ke dokter gigi. Gara-gara baca bukunya ke juara Indonesia. Bukunya Stella itu. Terus kita jadi roleplay gitu. Jadi main dokter gigi. Dia jadi mau digosok. Terus pas ke dokter gigi juga. Cumpul buka mulutnya dengan magicnya langsung. Jadi bukunya membantu banget sih. Jadi kalau yang mau beli bukunya bisa di ke juara Indonesia. Nah dokter Stella ini ada pertanyaan menarik nih dari Astaria. Dok kalau tooth and gum wipes itu efektif gak sih untuk membersihkan gigi? Jadi dia sebenarnya lebih... Tapi apa menggantikan? Menggantikan sikat gigi? Itu makanya tadi kalau misalnya belum ada gigi. Itu bisa kan dipakai yang buat busi lidah gitu. Nah pas udah ada gigi. Ya kalau giginya baru yang depan-depan. Satu dua. Itu bisa pakai itu. Atau kasa gitu kan. Tapi saat sudah giginya mulai rame nih. Udah empat gigi ke atas sih. Biasanya saya menyarankan pakai sikat gigi. Dan tooth and gum wipes itu cuma buat darurat aja. Itu misalnya malam-malam abis nyusuhnya. Udah biar cepet deh gitu. Tapi tetap sikat giginya dengan sikat gigi beneran itu harus dua kali sehari gitu. Oh oke oke. Jadi tidak menggantikan ya dok. Tapi memang bisa digunakan. Iya betul. Ini pertanyaan terakhir dari aku. Bagaimana sih? Mungkin dokter tadi kan udah sebut beberapa. Tapi bisa dijelaskan lagi gak? Tips untuk anak supaya mudah sikat gigi. Karena ternyata dari pollingku tuh 70% anak susah sikat giginya. Aku pertama sih gini introspeksi diri dulu. Apakah kita sendiri juga sudah merawat gigi kita dengan baik deh. Sebagai orang tua gitu. Pertama itu. Dan anak itu kan peniru ulung kan. Jadi contohkan dulu ke anak kita gitu. Sikat gigi gitu. Sikat giginya jangan cepet-cepet ya. Sebenernya sikat gigi itu minimal. Terutama kalau dewasa sih minimal tuh dua menit. Nah kejora bikin lagu loh. Ada di Spotify. Di dolar aja sikat gigi. Dua menit lagunya. Iya jadi coba ajak se-fun mungkin. Kasih lihat video gitu. Buku. Kan boleh ya screen time buat yang mengedukasi. Tapi memang ada fasenya memang nanti pasti dia menolak gitu kan. Apalagi usia. Usia berapa tuh mes yang? Dua tahun. Fase otonom. Maunya. Dua tahun. Maunya sendiri. Nah tapi kalau misalnya bener-bener gak mau. Kalau menurutku sih jangan lengah ya. Memang harus setengah dipaksa sih. Kalau misalnya sekali dua kali ketiduran gitu yaudah ya. Tapi tetap diusahakan gitu. Dipangku. Terus misalnya ada yang bantu bagian tangannya. Ada yang fiksasi kepalanya. Jadi gak goyang-goyang terus disikatin gitu. Agak memaksa menyikat gigi itu masih lebih baik daripada nanti memaksa untuk ditambah. Tuh. Biasanya sih nanti pada menyesal. Aku pun tidak tega sebagai dokternya sebenarnya. Iya. Mungkin kalau aku share jadi orang tua pun juga gitu sih. Aku dari bayi nyikatin galen. Tapi ketika memang dua tahun ada masanya emang negosiasi apapun. Ditawarin apapun. Enggak. Enggak mau. Disuruh pilih dua. Enggak mau. Enggak mau. Oke setelah lama. Oke mohon maaf ya galen ya. Tapi ini untuk kebaikan galen. Bunda pegangin dulu ya. Jadi ya agak dipaksa emang. Kalau gue agak marah-marah. Tapi kita udah sounding kasih tau. Maaf ya ini untuk kebaikan kamu. Karena kamu gak mau negosiasi ya kita harus tingkat gigi. Tetap harus tingkat gigi gitu. Itu ya emang. Ya bener sih kata-tetet. Bagus. Jadi emang. Jadi jangan kayak marah-marah juga. Jangan yaudah ini memaksa aja. Tapi ya bilang ya. Ini buat kebaikan kamu. Maaf. Maaf. Harus memaksa gitu ya. Iya. Setelah selesai apresiasi. Oe. Setelah selesai sikat giginya. Terima kasih. Jadi kita happy lagi. Maksudnya kita dalam state yang gak marah gitu. Happy. Tapi ya emang harus tingkat gigi gitu sih. Mungkin membantu. Oke. Ini ada pertanyaan nih. Dok tadi ada juga yang bertanyaan. Dok gimana ya kalau anak saya giginya dari awal tumbuh tuh gak rapi. Apa bisa dicegah atau diperbaiki kalau gak rapi dari awal? Ini gigi susunya atau gigi tetapnya? Gigi susu. Gigi susu. Kalau gigi susu tuh sebenarnya. Pertama gini. Pertama memang kadang ada juga yang tumbuhnya tuh agak miring. Eh tapi nanti seiring jalan. Dia bisa lurus sendiri. Dia bisa align sendiri ke lengkungnya gitu. Dan perlu diketahui bahwa gigi susu itu memang jarang-jarang gitu loh. Jadi memang ada jaraknya. Bukan seperti gigi tetap yang lebih rapat gitu. Kenapa? Karena memang gigi susu itu kan lebih kecil dari gigi tetap kan. Terutama yang gigi depannya. Jadi memang dia mempersiapkan ruangan buat gigi tetapnya tuh nanti tumbuh gitu loh. Jadi memang agak jarang-jarang gitu tuh wajar banget. Memang-memang seperti itu gitu. Nah tapi kalau misalnya gigi tetapnya nanti tumbuh terus agak berantakan. Nah itu ada berbagai faktor sih bisa. Karena faktor keturunan juga. Faktor genet. Rahangnya nih rumah mamanya nih kecil. Tapi giginya seperti ayahnya besar-besar gitu kan. Bisa juga seperti itu. Nah tapi gini. Kalau misalnya gigi berlubang. Terus udah bener-bener nih gak bisa ditambang. Tidak bisa dirawat saraf lagi. Biasanya kalau misalnya udah parah banget rusaknya. Memang harus dicabut. Nah pencabutan gigi terlalu dini. Jadi gantinya masih nanti sebenarnya. Tapi karena udah rusak banget nih harus dicabut. Itu nanti harus menggunakan alat untuk menjaga ruang. Karena kalau ada gigi yang dicabut. Gigi sebelahnya biasanya nanti bergeser. Menutup ruang itu. Kenapa sih? Soalnya kalau geser. Ya nanti menutup ruang buat gigi penggantinya itu tumbuh. Jadilah masalah baru yang gigi berjejal itu tadi. Nah makanya daripada pusing kan nanti. Terus memang alatnya didesain buat anak-anak sih gitu. Cuma daripada pusing ke arah sana. Mendingan cegahlah sedini mungkin dengan. Se simple itu tadi sih. Menyikat gigi. Mencegah makan manis gitu. Oke oke. Ini menarik banget sih. Aku baru tahu bahwa ada alat temahan ya. Supaya giginya nggak merapat lagi. Oke. Dari Muti Farhana. Dok. Kalau bersihkan lidah untuk bayi sebulan ke atas itu gimana dok caranya? Boleh nggak pakai tisu basah? Yang khusus gimul dan gimana tipsnya supaya nggak muntah? Tadi ada yang tanya juga. Ya jadi memang sebenarnya kan sebaiknya dibiasakan dari awal. Tapi memang kalau misalnya kak. Apa sih sih? Reflex muntahnya agak. Ini agak sensitif gitu. Anaknya mungkin bisa dicoba di ujung-ujung lidahnya dulu. Nanti pelan-pelan baru lebih mundur lagi. Lebih mundur lagi. Boleh aja pakai si tisu basah yang khusus rongga mulut tadi itu. Atau biasanya pakai sikat giginya juga bisa. Langsung pakai sikat giginya. Dari Dekalamanda. Nah apakah ada reflect tertentu yang harus diawasi pada saat fase pertumbuhan gigi dok? Mungkin tadi kita udah bahas ya gigi paling amper. Kalau 18 bulan belum tumbuh ke dokternya. Ada nggak sih reflect lain yang harus diwaspadai? Tidak ada sih ya. Memang kalau gigi susu memang intinya itu sih. Sebenarnya gini intinya ibu-ibu tenang saja. Biasanya sih memang akan tumbuh. Cuma memang beda-beda nih. Dan seunik itu loh. Ada nih beberapa kelainan dengan sindroma tertentu. Itu yang ada yang giginya nggak tumbuh gitu. Cuma pada umumnya sih pasti tumbuh gitu. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Oke oke. Jelas penting banget. Jangan lupa ya ayah ibu dirawat gigi anaknya. Walaupun kadang memang agak effort sih. Aku juga merasakan memang agak effort setiap malam. Oke. Nah pertanyaan selanjutnya nih dok. Dok, apakah bottle fat baby bisa membuat jaw development dan pertumbuhan giginya jelek pada newborn atau anak-anak epping yang harus pakai dot? Epping itu apa ya epping? Exclusive pumping. Ya Allah. Penggunaan dot dalam jangka panjang dia memang bisa mengubah struktur si rahang. Terutama rahang atas ya. Jadi kan harusnya tuh melengkung U gitu kan. Tapi kalau misalnya pakai susu botol. Eh pakai botol susu, pakai mpeng gitu kan dia akan memberikan tekanan kan. Jadi dia yang tadinya U dia akan melancip menjadi V gitu loh. Jadi dia semakin lancip. Nah itu membuat maju, jadi profilnya maju dan giginya jadi lebih berdesakan. Karena kan lebih sempit dong. Dia lebih. Nah jadinya sebaiknya sih tidak dalam jangka panjang. Kalau bisa setelah 2 tahun itu udah nggak pakai sih susu botol lagi. 18 bulan udah nggak boleh. Oh iya itu kan. Ya 18 bulan udah lepas. Sama aja loh Dr. Nasti. Ngemut itu juga loh. Jadi kan kalau kita mengunyah itu kan salah satu stimulasi perkembangan rahang gitu. Jadi kalau ngemut kan dia jadi diem aja gitu kan. Jadinya ya rahangnya otomatis kurang berkembang. Rahang yang kurang berkembang itu nanti juga bisa menyebabkan gigi tetapnya berjejal-jejal. Karena nggak muat nih si tanahnya sama rumahnya gitu loh. Jadi giginya sebenarnya normal. Tapi rahangnya kurang besar gitu. Bisa juga seperti itu. Karena kurang stimulasi. Dan pernah juga mendapatkan pasien yang ngemut. Terus jadinya lubang. Dan bicaranya juga kurang terganggu ya fonetiknya gitu. Karena kan sebenarnya berkaitan satu sama lain gitu. Jadi banyak sekali implikasi dari gigi berlubang itu. Ayah dan ibu ya. Iya dan ini menarik banget sih informasinya. Aplikatif banget. Semoga ibu-ibu bapak-bapak mulai abis IG Live ini. Sudah menyikatkan anaknya dengan pasta gigi bersuluransi. Padahal yang giginya sudah tumbuh. Dan bagi yang belum tumbuh sudah mulai menyikat dengan pasta atau silikon. Oke. Ini disurupkan kayak ini. Sorry. Maaf maaf maaf. Kasanya disurupkan ke air matang hangat. Dan diperas aja. Jadi misalnya kayak lembab-lembab sedikit gitu loh. Jangan kering juga. Begitu. Ya setuju. Air hangat matang ya daftar Stella. Iya. Oke. Oke. Nah ini dari Dita Indriani. Dok wajar nggak ya anakku tumbuh gigi 8 berbarengan katanya. Apakah itu memang berpengaruh dengan GTM yang sangat lama? Hampir 2 bulan. Apakah bisa kita menyalahkan GTM 2 bulannya itu karena tumbuh gigi dok? Bisa aja sih karena memang tapi kalau 2 bulan lama juga ya. Jadi gini makanya tadi saya bilang memang tumbuh gigi itu berbeda-beda ya. Kalau ini nih bukan berdasarkan evidence base ya. Ini pengamatan dari sekian pasien itu biasanya nih kalau yang tumbuhnya cukup cepat. Jadi kayak 6 bulan gitu ya. Itu tuh biasanya tumbuhnya 1 atau 2 gitu kan. Tapi kalau yang tumbuhnya di atas setahun baru tumbuh pertama. Itu memang biasanya bisa rombongan gitu loh. Sekali tumbuh bisa 3, bisa 4 biasanya. Itu sih kalau dari pengamatan sehari-hari aja. Nah kalau 8 sih saya belum pernah ketemu ya yang 8. Tapi memang ada aja sih gitu ya. Pasti yang seperti itu. Nah kalau misalnya banyak, memang semakin banyak kan semakin nggak nyaman ya buat si anak. Jadi memang proses makannya biasanya memang agak terganggu sih. Jadi jadi males makan, terus jadi rewel gitu. Karena terjadi proses inflamasi digusinya itu kan, proses pembengkakan. Kadang makannya ada juga yang suhu tubuhnya naik. Tapi nggak sampai 38 sih Sel biasanya. Iya. Nggak sampai 38 jadi. Tapi sampai 38 betul. Jadi cuma naik sedikit aja, sedikit gitu. Cuma, oh iya tapi biasanya sih mes kalau yang rombongan banget banyak gitu bisa sih. Tapi hanya beberapa hari aja. Tapi hanya beberapa hari nggak yang ber... Pokoknya kalau berkepanjangan harus langsung ke dokter anak ya, dokter mesti ya. Iya, iya. Atau dokter gigi anak sekalian dicek juga. Iya, iya. Iya. Tapi kalau misalnya tadi dokter Stella misalnya tumbuh gigi. Berapa lama sih kalau pengamatan dokter Stella anaknya itu nggak mau makan? Dan kalau di aku paling seminggu sih, nggak nyampe 2 bulan. Iya, biasanya sih nggak nyampe 2 bulan sih. Dan perlu diketahui bahwa proses tumbuh gigi juga beda-beda ya. Maksudnya ada yang seminggu, 2 minggu, terus nanti dia muncul. Ada juga yang udah kelihatan nih kayak putih-putih, eh tapi baru keluarnya sebulan lagi. Ada juga sih yang seperti itu gitu. Dan gue ini orang tuanya harus kreatif ya dokter Stella ya. Memberikan makanan yang disesuaikan. Mungkin kalau tumbuh gigi yang nyaman untuk si anaknya. Mungkin empe aksi yang lengkap nutrisinya tapi harus di dingin. Tapi juga harus enak. Itu membantu juga ya dok ya. Iya, betul-betul. Mungkin ada pesan terakhir dari dokter Stella untuk para audiens di sini? Oke, jadi kalau saya cuma pengen berpesan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Karena saya kadang kasian gitu. Kalau misalnya sudah terjadi gigi berlubang, biasanya orang tua nanti juga akan terkuras waktu, tenaga, dan juga biayanya. Karena karena harus, karena gini kadang perawatan saraf itu nggak cuma sekali loh. Harus bolak-balik dokter gigi gitu kan. Terus anaknya sebenarnya juga kasian gitu. Jadi habis tenaga, waktu gitu. Dan ya biasanya sih terakhirnya jadi pada tersadarkan juga sih. Tapi kan alangkah baiknya dengan kita mengedukasi ya dokter mestinya. Jadi sudah pada tahu dari sekarang. Jadi jangan sampai terjadi terus baru tersadarkan gitu. Iya, betul sekali. Terima kasih banyak dokter Stella atas waktunya. Terima kasih para audiens untuk lebih tahu, lebih banyak lagi tentang kesehatan gigi anak. Bisa follow Little Tooth Fairy dan Kejuara Indonesia. Jangan lupa beli juga bukunya untuk sikat gigi juga ada ya. Dokter Stella, sikat gigi, dokter gigi anak. Iya, ada juga tentang kesehat, mandi, ada banyak sih. Karena intinya kita mengedukasi anak tentang kesehatan dengan cara yang menyenangkan. Seperti itu. Iya, keren sekali. Nah, bisa dilihat lebih lanjut di Kejuara Indonesia. Dan jangan lupa tonton video-video tentang anak lainnya di Youtube tentang anak. Jangan lupa subscribe juga dan follow tentang anak official. Terima kasih banyak dokter Stella. Terima kasih. Terima kasih kepada Aibun dan para audiens yang sudah mendengarkan dan ikut serta aktif bertanya. Banyak banget pertanyaannya, seru sekali. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.